Kalau kita menggantungkan nasib kita pada Allah, luar biasa. Ada seorang sheikh, saya dengarkan ceramanya, menarik sekali. Saya tidak tahu orang itu siapa, tapi cuplikannya saya dapatkan dari seorang teman dari Jeddah yang mengirimkan ke saya. Orang ini cerita, sheikh ini menceritakan, cuplikannya ada di hape saya, dia bilang, saya satu waktu pernah ke Mesir, dan di Mesir ini, saya lagi dari satu daerah, mau ke Cairo, dari Iskandaria, satu kota, mau ke Cairo. Itu saya tiba di Cairo mungkin sekitar jam 2 malam, pesawat saya selepas subuh harus berangkat kembali ke Saudi. Dia bilang, saya telepon pengurus masjid, saya mungkin mau mampir di masjid yang saya ceramah kemarin di Cairo itu, saya mau tinggal di sana mungkin 2 jam, 3 jam istirahat, nanti habis itu baru kemudian saya berangkat ke Saudi habis subuh. Dia bilang, saya masuk ke masjid, tiba jam 2 malam, turun dari mobil, saya lihat masjid, lampunya nyala semua nih. Kemudian setelah saya masuk masjid, saya temukan ada orang di mihrab, imam, lagi sujud, nangis-nangis. Luar biasa, tangisannya itu kalau orang dengar, membuat orang yang dengar pun mau menangis. Jadi saking luar biasa dia, merengiknya sama Allah dalam sujudnya. Kata syekh ini, saya pun sampai berdoa sama Allah, ya Allah, kabulkan permintaannya orang ini. Walaupun saya belum tahu apa yang diminta gitu. Dia bilang, selesai dia sholat, saya dekati dia, saya bilang, Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa ini. Doa yang diikuti dengan tangisan, di sepertiga malam, menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi, dikabulkan ini. Dia bilang, demi Allah, syekh. Karena syekh ini orang Arab biasanya dipanggil, bisa orang pintar, bisa orang kaya, bisa orang tua. Jadi kalau antum dipanggil syekh, jangan bangga dulu. Karena banyak maknanya itu. Jadi, dipanggil syekh. Dia tidak tahu, biasa juga di Saudi begitu ya. Kalau ada orang kita tidak kenal, dipanggil syekh, syekh, sini syekh. Walaupun antum bukan syekh sebenarnya gitu. Maka dia bilang, demi Allah, syekh. Dia tidak tahu kalau ini orang memang ulama gitu. Istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Dan saya harus bayar 14.500 jenis atau pon, ponnya Mesir. Saya harus bayar di rumah sakit. Kalau enggak, istri saya nggak bisa dioperasi. Ini sudah parah sekali. Kata syekhnya. Jadi gara-gara itu kususus sama Allah. Dia bilang, iya. Lanjutkan, nangis sama Allah. Allah tidak akan menyanyiakan orang yang ikhlas minta padanya. Lanjutkan, nikmati sujudmu. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dia bilang, iya baik. Parah itu dia bilang kembali lagi kemihrab, nangis lagi. Seolah sujud sama Allah, ya Allah. Dan dalam doanya begitu. Ya Allah, istri saya mau dibayar besok rumah sakitnya. Jumlahnya sekian. Saya tidak pegang uang satu jenih pun. Ini 14.500 jenih. Banyak sekali. Maka dia bilang, orang ini bilang baiklah kalau begitu. Saya orang, syekhnya ini bilang, saya mau tidur dulu. Saya istirahat satu jam. Menjelang azan subuh, dia bilang. Ada marbot masyid datang bangunin saya. Sudah azan, saya sholat kubliya. Sholat sunatul fajr. Waktu ikhomah, pengurus masyid tahu kalau dia ini ulama dipanggil. Dia bilang, syekh tolong jadi imam. Dia bilang, saya capek. Baru istirahat satu jam, dua jam malam. Biarlah imam. Dia tidak apa-apa. Ayat-ayat pendek saja. Dia baca surat-surat pendek saja. Kata, syekh baiklah. Dia bilang, saya baca surat-surat pendek. Rupanya, mikrofon masjid karena keluar di luar. Ada satu pengusaha mesir. Apartemennya itu dekat masjid. Dan dia suka ikuti ceramahnya syekh ini di Youtube. Dia bilang, turun dari apartemennya. Ikut sholat berjamaah di masjid. Karena dia kenal suaranya orang ini. Begitu setelah saya sholat, dia bilang, saya lagi fikir datang orang itu. Dia bilang, syekh ahlan usaha di Mesir. Saya salah satu penggemar anda di Youtube. Dan saya, apa namanya, dengar suara tadi. Saya tadi yang mau sholat di masjid lain, saya ke masjid ini. Dia bilang, syekh saya mau minta tolong satu hal. Kata syekhnya kenapa? Dia bilang, saya sudah ngitung zakat uang perusahaan saya. Saya harus alokasikan 14.500 jenis. Kata syekhnya. Orang itu bilang, saya mau alokasikan zakat saya. 14.500 jenis. Kata syekhnya saya nangis. Dengar itu. Nangis, saya terisak-isak. Kata orang itu, kenapa anda nangis? Syekh bilang, saya gak bisa jelasin. Dia bilang, saya nangis terus. Kemudian saya lihat ke kiri kanan di soh. Mana orang yang tadi malam surat tahajud. Banyak ada di ujung. Dipanggah sama syekh. Pulang ke sini. Datang. Dia bilang, ceritakan masalah kamu apa. Dia bilang, syekh saya punya masalah. Istri saya di operasi. Harus bayar 14.500 jenis hari ini. Kalau tidak, gak operasi. Kata syekhnya, tiba-tiba si pengusaha ini nangis-nangis. Orang ini juga heran. Kenapa kalian berdua menangis? Dia pasti bingung. Kenapa gitu? Kata syekhnya, biarkan orang ini yang jelaskan. Yang punya usaha bilang apa. Demi Allah, syekh. Saya sudah satu minggu taruh uang ini di lemari saya. Sudah satu minggu. Setiap hari istri saya bilang, Turunkan, lakukan haknya Allah. Zakat itu keluarkan. Dia bilang, saya ingin dapat satu orang yang saya kasih langsung. Daripada saya bagi-bagi. Saya mau satu orang saya kasih. Selesaikan masalah dia. Dan Allah selamatkan saya di akhirat. Orang ini jadi nangis. Orang yang punya minta butuh, nangis. Kata, berpengusahnya ini uangnya. Silahkan. 14.500. Semoga Allah selesaikan urusan saya di akhirat. Kata syekhnya, Demi Allah yang terjadi. Orang ini, Si siapa namanya? Orang yang punya uang ini yang dikasih uang. Dia tiba-tiba lupakan saya dan lupakan si pemilik uang. Dia langsung angkat kepalanya ke langit. Sambil melangis mengatakan, Ya Allah aku mencintaimu. Terpenuhi kebutuhan. Wah, sya Allah. Teman-teman cuma kita selalu buru-buru. Kalau seseorang kita di perusahaan mau dinaikkan gajinya saja. Mau naikkan jabatannya. Dia harus tulis permohonan. Tidak mungkin juga baru hari ini dimasukkan. Kemudian ketuk ruangan birutnya. Mana permintaan saya kemarin? Atau hari ini? Tidak mungkin. Seminggu dia sabar. Dua minggu dia sabar. Dengan berharap datang panggilan. Kenapa dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak begitu teman-teman? Banyak orang buru-buru. Dan kebanyakan orang mau menggantungkan permintanya kepada Allah. Hanya pada hal-hal yang kecil. Hal yang besar tidak. Atau sebaliknya. Hal yang besar, hal yang kecil tidak. Kenapa tidak pernah minta sama Allah dikasih motor? Dikasih mobil? Dikasih rumah? Kenapa hanya minta kalau penyakitnya dihilangkan baru kembali kepada Allah? Itu pun seringkali kita jadikan Allah nomor 30 teman-teman sekarang.